Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Aku ini peningnya, aku kehilangan anak akunya, dah balik-balik. Oh, dia bilang itu, mesti bapak itu pelampiasan, gara-gara, dia hilang anaknya dah balik-balik. Sudah-sudah, habis itu dia balik dia? Balik, beribut dengan ini, yang ada suami yang... Penumpang kita tadi? Kita tadi. Oh, marah, kenapa? Marah, nak beributan pula, nak pegang-pegangan pula. Oh, melai kita? Melai kita. Apa suami penumpang kita tadi itu melai kita? Supaya jangan mengukul kita lagi. Kenapa dia tidak senang. Tapi tidak terkesamkan. Itu kan, cuma ibu itu yang saya... Nah, jadi kan, kita sudah berobat, kan? Robat, pisum kemarin. Ya, pisum sudah. Ulangi lagi, jadi bapak itu tadi, sudah mengantar penumpang. Sudah mengantar penumpang, bapak itu lewat yang mengukul bapak itu. Katanya bapak mengalangi dia, macam itu? Lepat itu, katanya mau mengalangi dia, kan? Bapak mundur, juru dia lewat dulu, ah. Pak, izin, Pak, nama lengkap, bapaknya? Lalu kalian lain? Jukan, umur bapak-bapaknya? 58. Sudah punya suku, Pak? Belum. Belum jadi anak berapa? Empat. Anak, entah. Pak, saat ini bapak sudah lapor dengan anak. Ke... Kejadiannya, waktu itu kan, saya mau ngantar penumpang. Pas saya selesai mengantar penumpang, mau pulang lagi. Mau mutar motor. Kelihat ini, pelaku ini yang mau lintas, kan? Jadi, saya mundurkan lagi motor, biar dia lewat. Sambilnya, bapak mengalangi begini. Jalan saya, ya. Langsung yang meletakkan motor, langsung menuju saya. Di muka saya. Lalu saya tertindu motor itu, ditinjunya lagi. Di muka saya lagi. Apa yang diperlukan? Bibir. Pecah. Bibir, patah satu. Lalu kaki, ini. Terindah oleh senelpon. Jadi, apa yang lepas? Ini, apa yang saya, ini, dari tujuan provisen. Ini, secepatnya untuk mengamankan ini, pelaku ini. Biar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan lagi untuk yang akan datang. Jadi, negeri seluruh bapak Yulkar Naim, yang merupakan kelompok permukulan yang dilakukan oleh seorang pria di daerah Skibendu yang viral di media sosial, yang terakam kamera CCTV. Jadi, itu dijelaskan dari orang lain. Jadi, pelaku memukul terhadap dia, yang terlalu korban yang memukulkan. Yang telah berusia cukup tua ini, tanpa sebab, tanpa penyukupan ini. Sebab yang jelas, karena awalnya, pelaku dan korban berpapasan, dan karena pelaku tidak senang menganggap korban mengalami kendalaan untuk melewat, langsung dipukul, korban langsung dipukul oleh pelaku, misalnya, mengakhirnya menyebabkan korban mengalami luka pada bagian bibir, patah pada gigi, dan luka kena ngapot, karena dipukul itu, dia terjatuh, dan terimpa lompok lupa. Apa si motif? Dia sampai, meninjubakan. Tapi kata-kata bapak. Kira-kira saya pun bisa, kira-kira saya. Kira-kira saya. Kira-kira anak-anak, eh.